Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, teman-teman ya, di kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video penjelasan dari orang Malaysia Tentang pandangan orang asing mengenai bahasa Melayu bagi mereka Ini orang asing Orang asing itu orang asing yang bekerja di sana, yang tinggal di sana maksudnya Oke, seperti apa penjelasannya kita akan lihat ya sebelum kita berkomentar sedikit Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya Tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih Apa khabar dan terima kasih ya Memang enggak enggak ini ya mungkin ya Memang sengaja enggak mau mempelajari kali ya Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita Jawab mereka sebab tak ada keperluan pun Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia Oke, padahal mereka itu tinggal di Malaysia Bisa jadi untuk bekerja ataupun memang tinggal di sana ya Tapi mereka beranggapan bahasanya belajar bahasa Melayu itu enggak penting ya Enggak ada kebutuhan bagi mereka ya Mereka lebih mementingkan bisa berbahasa Inggeris juga bahasa Mandarin Terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar Manakala bagi mereka bahasa Melayu ini Hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga Mungkin bagi mereka begini teman-teman ya Bagi orang-orang asing yang tinggal di Malaysia itu Bahasa Melayu ya mungkin bisa sedikit ya Tapi tujuannya itu lain teman-teman ya Tujuannya itu hanya untuk mendapatkan ketika mereka itu ke sualayan Atau ke mana ya untuk mendapatkan potongan harga ya Biasanya orang lokal kan kalau ada orang-orang luar yang bisa bahasa daerahnya kan senang banget ya Bisa jadi seperti itu ya dari maksud penjelasan orang ini ya Saya memang terdiam habis Sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta berlaku Dan dalam masa sama ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini Tidak ada kelas sama sekali Wow inilah pandangan orang luar teman-teman ya Orang luar orang asing yang ada di Malaysia Ya pandangan terhadap bahasa Melayu disana ya Padahal mereka itu seperti yang dikatakan tadi ya Sudah tinggal lama di Malaysia Tapi memandang bahasa Melayu itu tak berkelas Sangat miris juga teman-teman ya Kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan seperti ini ya Tidak seperti apa yang dikeluarkan oleh para profesor bahasa di Malaysia ya Dan tidak jarang juga mereka mengeklaim penutur bahasa Indonesia dengan 300 juta penutur bahasa Melayu Dan menjadi nomor 5 urutan dunia ya Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan Bukan juga bahasa kerjaya Tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata Dengar memang sangat menyakitkan hati Oke Memang ini ya Bahasa di Malaysia Memang belum sepenuhnya menjadi bahasa pendidikan Kita sering melihat loh ya Bagaimana ada beberapa kurikulum di Malaysia Tidak memakai bahasa nasionalnya gitu loh Kayak pelajaran matematika Sain itu enggak ditulis dengan bahasa Melayu Ya teman-teman ya beda di Indonesia ya Di Indonesia semuanya itu kurikulum Ditulis dengan bahasa Melayu Eh bahasa Indonesia maksud saya Ya Tetapi di Malaysia tidak ya Di Indonesia ditulis semua kurikulum Itu memakai bahasa Indonesia Tapi faktanya memang bahasa kebangsaan Terus ditinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri Apa pandangan anda? Oke teman-teman ya Demikian ya Kenyataan bahasa Melayu Di sana Ini video baru ini loh teman-teman ya Tapi orang Malaysia masih sempat-sempatnya Masih terus membahas ya Tentang kondisi bahasa Melayu Di sana ya Dan tentunya Kalau dibandingkan dengan Indonesia Persoalan bahasa itu sudah Tidak bermasalah lagi Ya Bahasa Indonesia ditetapkan Sebagai bahasa pemersatu Semua orang bisa Menggunakan bahasa Indonesia Ya tidak menemui dilema Tidak seperti di Malaysia Bagaimana bahasa yang menjadi bahasa kebanggaan Bahasa nasional Suatu negara yang mampu Mempersatukan semua elemen yang ada di Suatu negara Ini tidak bisa berjalan dengan baik Oke teman-teman ya Demikian ya Sedikit cuplikan video Tentang pandangan Orang asing Tentang bahasa Melayu Di Malaysia Bahasa Melayu di Malaysia Menurut orang asing Tidak berkelas Oke terima kasih teman-teman Silahkan berkomentar Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman